Intro Ya tentunya travel and leisure saat ini berkembangnya cukup pesat ya. Kalau saya lihat travel and leisure banyak sekali berkembang di destinasi-destinasi baru. Khususnya untuk domestik ya, domestik atau dalam negeri itu cukup pesat perkembangannya. Dimana pemerintah juga mengembangkan destinasi-destinasi baru itu cukup serius. Kalau kita lihat ada 10 destinasi sekarang dimana Kementerian Parawisata coba mengembangkan. Dan ini bukti keseriusan daripada pemerintah sehingga ini berdampak kepada perusahaan yang berbasis travel and leisure. Kalau kita lihat di sini landscape-nya ya banyak sekali tentunya. Kalau kita bicara untuk aerotravel sendiri, ya aerotravel sendiri menangani banyak sekali lini bisnis di bawah travel Malaysia. Sebagai contoh kita menangani inbound. Jadi turis-turis mancanegara yang masuk ke Indonesia itu kita bisa tangani seluruh destinasi yang ada di sini. Dan kita men-support 10 destinasi yang mana Kementerian Parawisata lagi canangkan. Kemudian juga kita ikut berpartisipasi dan masuk dalam panitia task force untuk 3 juta inbound daripada turis mancanegara yang dicanangkan oleh BUMN. Dimana kami pun adalah salah satu travel and leisure milik daripada Garuda Indonesia. Yang notabene Garuda Indonesia ini adalah kepunyaan dari BUMN. Nah kalau kita lihat landscape-nya apa saja sih selain inbound ada outbound. Jadi sebagai contoh sekarang kita punya proyek besar ya dari aselansi Jiwasraya kita menangani ada sekitar 600 orang untuk outbound. Kemana saja ya UMROH, kemudian juga ke tour ke Asia, ke Eropa, ke Spanyol itu cukup besar. Ke Singapura 200 dan lain sebagainya. Itu untuk outbound-nya. Kemudian kita juga punya tour and mice. Jadi kita bisa menangani mice-nya mengenai tour dalam negeri. Contohnya kayak tour Nusantara ya. Seperti kita ke Bali, Bali Beyond, kita ke Raja Ampat. Semua itu bisa kita arrange dengan baik gitu. Ya tidak menutup kemungkinan juga kita bisa lakukan dengan online. Kita juga punya online. Web online, aerotravel. Seperti itu saat ini. Ya untuk pengembangan travel and laser sebetulnya ya menurut saya sih mudah saja ya. Karena destinasi yang ada di Indonesia ini kan cukup kaya ya untuk kita bisa jual. Salah satu contoh adalah tadi saya sampaikan bahwa di awal banyak sekali program pemerintah yang bisa kita support. Yang kedua kita masih buka channel distribusi. Channel distribusi di mana-mana ya. Jadi selama ini mungkin aerotravel masih bermain di beberapa kota. Kita punya beberapa cabang ya. Kita masih bermain di situ. Nah sekarang kita coba ke cabang-cabang yang lain. Salah satu contoh adalah kita kembangkan channel distribusi sampai ke Papua. Sampai ke Sumatera. Sampai ke Kalimantan. Dan itu sudah kami lakukan. Salah satu contoh adalah kita melakukan peluncuran program-program paket-paket yang baru. Itu baru saja kami lakukan. Kemudian kita bikin program kerjasama. Kerjasama sama institusi terkait yang bisa men-support travel and leisure. Dan di situ branding kita sama-sama bisa sama-sama bagus gitu ya. Kemudian kita juga punya kerjasama dengan bank-bank. Salah satu contoh kita punya lini bisnis umroh dan haji khusus. Aerohaj. Di situ kita coba kembangkan dan bekerjasama dengan bank-bank. Di sini kita kerjasama dengan lima bank sudah berjalan. Seperti BNI Sari'ah. Semuanya berbau Sari'ah. Kemudian juga bank BKI, bank Mandiri, bank BNI, dan terakhir adalah bank BRI. Jadi total ada lima dan semua berbau Sari'ah. Bahkan salah satu bank adalah bank BNI. Kita meluncurkan satu kartu di mana kartu itu adalah solusi bagi orang yang ingin berumroh. Tapi dana-nya belum cukup, kita memberikan solusi kartu yang namanya IB Hassanah Aerohaj Card. Itu bisa siapapun bisa merequest itu. Dan itu adalah solusi dengan cicilan 0%. Nah itu bisa kita berikan. Banyak sekali kerjasama-kerjasama yang kita lakukan ya tentunya dengan Garuda Indonesia. Di mana kita adalah anak perusahaan daripada Garuda Indonesia. Kemudian juga kerjasama dengan korporasi-korporasi. Itu sudah kita lakukan termasuk kerjasama dengan tour-tour operator, hotel-hotel. Semua yang berbau dan berbau travel and laser untuk pengembangan dari paket itu sendiri yang menarik. Itu kita lakukan kerjasama. Jadi poinnya sangat gampang sekali. Membuka channel distribusi yang seluas-luasnya. Kita juga main di IBE online. Kemudian yang ketiga adalah ya itu kerjasama-kerjasama yang kita lakukan. Itu pengembangan sehingga travel and laser itu atau perusahaan yang bergerak di bidang travel and laser itu bisa berkembang dengan pesat. Untuk pengembangan dari aerotravel sendiri tentunya ya kita fokus kepada bisnis itu sendiri. Kita berfokus kepada itu. Jadi bagaimana mengembangkan sehingga berbeda dengan yang lain? Tentunya kita punya perbedaan. Kita utamakan servis pelayanan. Karena kita dibawa BUMN di mana memang travel and laser atau aerotravel ini adalah milik daripada Garuda Indonesia. Makanya travel and laser atau aerotravel ini kita setarakan servisnya juga mengikuti daripada Garuda Indonesia. Jadi servis itu kita utamakan. Terus yang kedua apa yang membedakan ya tentunya SDM kita yang handal untuk bisa melayani dengan baik setara dengan 5 star yang memang selama ini dichenangkan oleh Garuda Indonesia. Kemudian yang ketiga kita punya beberapa perusahaan inbound di luar negeri. Sebagai contoh kita punya Garuda Orient Holiday. Kita punya di Jepang. Kemudian kita juga punya nanti kita akan launching tanggal 20 April ini di Cina. Kalau yang Jepang sudah berjalan. Kemudian Korea juga sudah jalan. Dan sebelumnya kita punya Garuda Orient Holiday Australia. Ini yang membedakan kita dengan travel yang lain sebetulnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjual paket-paket inbound dan bekerja sama dengan aerotravel. Kita punya perusahaan-perusahaan yang bisa menangani itu di luar gitu. Kemudian apa yang membedakan? Tentunya dari sisi pelayanan kita mengikuti 5 star-nya Garuda Indonesia. Terbukti daripada banyak sekali customer yang ingin sekali terbang dengan Garuda dan menggunakan aerotravel. Sebagai contoh Jiwasraya kami baru melayani tadi saya bilang sekitar 600 orang dengan destinasi yang berbeda. Selain kita punya Goh atau Garuda Orient Holiday, kita juga punya Garuda Indonesia Holiday. Nah kalau Garuda Indonesia Holiday ini dia melayani dalam negeri atau turis manca negara. Melayani beberapa destinasi yang ada di Indonesia. Ya kemanapun kita bisa lakukan, tur, mais, segala macam. Itu akan bisa dibuat paketnya oleh Garuda Indonesia Holiday maupun yang outbound-nya, yang ke luar negeri. Menggunakan Garuda Indonesia Holiday. Itu dibawa travel and leisure. Kalaupun customer membutuhkan hari atau tanggal atau yang tidak ada di Garuda pada saat itu full, kita bisa mengalihkan ke penerbangan yang lain. Melalui mana? Melalui aerotravel ini. Karena aerotravel sebenarnya sama dengan travel-travel besar lainnya yang bisa melayani seluruh penerbangan. Kalau Garuda Indonesia Holiday memang dikhususkan untuk Garuda termasuk tadi, Garuda Orient Holiday. Jadi sebenarnya di perusahaan yang kami tangani ini, yang dibawa Garuda Indonesia Group, semuanya bisa kita lakukan, semuanya bisa kita berikan. Artinya ini one stop service. Apa Bapak minta kami ada? Jadi sebenarnya untuk pengembangan lebih luas lagi, sebenarnya kita akan coba mengembangkan channel distribusinya tadi. Di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Tadi terbukti kita sudah lakukan. Tadi ada Garuda Orient Holiday di beberapa negara, dan kita juga punya Garuda Indonesia Holiday. Kemudian kita buka channel distribusi di mana-mana. Yang tadi saya sampaikan, kita sudah melakukan peluncuran dari mulai Papua sampai ke Sumatera. Itu sudah beberapa yang kita sudah buat sebenarnya. Seperti itu. Sejalan dengan program pemerintah saat ini, yang mengembangkan beberapa destinasi di seluruh Nusantara. Kalau kami lihatkan di sini 10 destinasi, tapi sebetulnya destinasi yang ada di Indonesia ini, bukannya mungkin berpuluh-puluh, tapi beratus-ratus yang tidak kita ketahui. Jadi saya sih mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia tentunya, marilah kita untuk melakukan perjalanan atau travel and laser ini, mengunjungi dulu destinasi-destinasi Nusantara. Walaupun ya juga di luar sana menarik. Kami mengajak untuk mendorong atau membangun semangat lagi untuk mensupport daripada program pemerintah itu tadi. Jadi mengajak untuk ke Nusantara dulu. Walaupun ya ke luar juga, kita juga ingin ya. Tapi mengajak untuk mensupport atau membangkitkan gairah lagi, mendorong daripada program pemerintah ini, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah bisa sama-sama kita kembangkan, bisa sama-sama kita dukung, sehingga destinasi-destinasi yang ada di seluruh Nusantara di Indonesia ini bisa terlihat baik pada turis luar negeri atau mancanegara maupun turis Nusantara. Seperti itu harapannya, Pak. Terima kasih telah menonton!